Ketemu lagi dengan saya Semoga kalian gak bosen-bosen Nonton video saya Kali ini Saya akan membahas Tentang Gimana sih Cara downgrade Tanpa harus Bongkar mesin Kebetulan sekarang Saya sudah siapkan materinya Tapi Yang terpenting Sebelum eksekusi dilakukan Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Yaitu Satu Mesin yang mau di downgrade Harus sudah Mempunyai Formwire atau OFW nya Original formwire nya harus 482 Kita lihat ya Disini formwire nya Harus 482 Oke Kita bisa lihat disini Sudah harus 482 Oke Karena 482 Dan Satu lagi Nah Harus punya Yang namanya Version checker Apa itu version checker Velcro checker Ini gunanya untuk Software Dimana kita Mengenali Versi asli OFW Di mesin anda Di mesin PS3 anda Oke Seperti ini Sistem software nya 482 Masih berbeda Dengan versi aslinya Dari sistem PS3 ini Oke Sekarang kita buktikan Dengan cara apa Saya kebetulan punya Ini USB nya USB nya 4 USB version checker Gimana caranya Sebentar Nah Caranya ini USB nya Kita masukkan ke USB slot yang pertama Oke Itu isinya Nanti ada Saya kasih link nya Di Bagian deskripsi video ini Oke Sudah kita masukkan Oke Kita coba lagi Kita pilih update Mana Nah ini Kita pilih update Kita update Via storage media Itu ada version checker Kita oke kan Nah Disini 470 Eh 270 Versi nya Ini adalah versi asli Dari mesin Yang kita mau Downgrade Tadi Nah Memang Gak semua Mesin slim itu Bisa Di downgrade Gak semua Mesin Slim itu Bisa di downgrade Ada juga Yang gak bisa Di downgrade Nah caranya Caranya gimana Kita untuk Tau ya Dengan cara Seperti ini Nah Kalau ini 270 Bisa Batasnya berapa Kalau misalnya Yang gak bisa Di downgrade Batasnya 360 360 Di 360 Atau di atas 360 Itu tidak Bisa Di downgrade Baik secara Manual Maupun Secara Online Nah yang Saya mau Jelaskan disini Adalah Downgrade Secara Online nya Oke Nah sekarang Kalian udah tau Gimana Menggunakan Version checker Nah Dan Nanti Saya akan coba Apa Menjelaskan lagi Gimana caranya Untuk Membuat Mini web nya Oke Sebelum Kita masuk Ke eksekusi Ini Adalah Satu hal Yang penting Jadi Kalian Udah bisa Membuat Mini web Itu sendiri Dan Tau Bagaimana Caranya Ngecek Dat Versi asli Dari mesin Anda Oke Ini Satu Ilmu Udah Saya kasih Sekarang Kita beralih Ke komputer Gimana Caranya Kita Men setting Mini web Atau membuat Mini web Oke Kita masuk Ke Mini web Bisa dilihat Disini Saya sudah Download Mini web nya Kita Udah Downgrade Hasilnya Masih Bentuk Rare Jadi Kita Mau Extract Dulu Kita Extract File Di Di Data Aja Deh Ya Biar Gampang Atau kita Bikin folder Baru Juga Boleh Kita Cari Sebenarnya Ini Saya Udah Di Winhip Aja Oke Sebenarnya Saya Udah Udah Pernah Download Dan Udah Saya Extract Ini Cuman Perbandingannya Aja Dari Pertama Saya Mau Melakukan Dan Saya Rekam Ini Dari Pertama Oke Saya Coba Di Winhip Oke Kita Extract Di Winhip Cari Cari Data Nah Di Winhip Oke Disini ada Winniweb Nah Ini Winniweb Yang udah Kita Download Dan kita Extract Hasil Seperti Ini Oke Nih Ada Ini Nah Ini Winniweb Nah Gimana Caranya Supaya Kita Ini dulu Ini Kita Hapus Karena Ini Gak Perlu Ya Ini Gak Perlu Kita Hapus Kita Hapus Kita Delete Nah Lalu Kita Isi Dengan Apa Nah Dengan Ini Yang Yang Jadi Ini Yang Jadi Ini Winniweb Jadi Kita Isi Dengan Nah Nord Damper Dengan Nord Writer Nah Ini Ada Daya Masih Rar Kan Ini Masih Belum Kita Extract Ini Mesti Di Extract Kalau Sudah Di Extract Masuk Kesini Nah Ini Kesini Non Writer Dan Nord Damper Nah Di Nord Writer Itu Ada Satu Program Atau Satu File Yang Disertakan Disini Ini Disertakan File Dan Ini File Saya Pindahkan File Apa Itu Sebentar Nah Ini File Yang Saya Pindahkan Ini Nah Ini Kalian Bisa Lihat Hex 482 Copy To USB Only If 481 Flash Atau 481 Nah Ini Dipindahkan Ke Flash Flash Nah Flash Dis Itu Satu Satunya Gak Boleh Lebih Gak Boleh Ada Data Lain Kecuali Ini Ya Itu Harus Diingat Nah Itu Saya Pindahkan Akhirnya Jadilah Jadilah Mini Web Seperti Ini Seperti Yang Kalian Lihat Nih Oke Ini Kita Ganti Sudah Selesai Nah Kita Masuk Ke Mini Web Sebelum Kita Buka Pastikan Oke Sebelum Kita Buka Pastikan Bahwa Di PC Anda Itu Sudah Harus Ada Namanya Jaringan Atau Jaringan Wi-Fi Atau Hotspot Itu Penting Untuk Apa Nah Sini Saya Jelaskan Hotspot Itu Gunanya Untuk Apa Untuk Mendukung Ini Yang Namanya Mini Web Ini Nah Saya Buka Ya Oke Nah Ini Mini Web Ada 127 001 8 00 Ini Ini Dimana Kita Nanti Kalo Ketik Ini Di PS2 Nya Ntar Akan Keluncur Tadi Ada Nordam Ada Apa Namanya Ada Nordam Ada Nordwriternya Disitu Ada Nah Setiap Jaringan Ini Saya Nanti Pakai Jaringan Yang namanya Wi-Fi Saya Saya Hotspot Namanya Bengkel Station 2000 Oke Nanti Begitu Udah Connect Nanti Dia Keluarnya Beda Lagi Angkanya Oke Nanti Saya Connect Dulu Oke Bisa Lihat Disini Ini Android Application Udah Connect Berarti Udah Connect Ke Wi-Fi Saya Kita Lihat Ada Perubahan Kan Kita Matiin Dulu Karena Udah Connect Ke Wi-Fi Saya Ito Web Nah Otomatis Berubah Nah Ini yang Berubah Ya Ini Berubah Berarti Kita Simpen Jangan Kita Tutup Ini Kita Hafalin Apa Namanya Dia Punya Nomornya Nanti Kita Connect Ke Mesin PS3 Oke Saya Anggap Kalian Sudah Afal Dengan Nomor Ini Jadi Nanti Kita Masuk Ke PS3 Oke Ini Sudah PS3 Sebelum Kita Connect Yang Ini Tadi Isinya Yang 482 Hex Itu Di Posisi Ke USB Yang Paling Pinggir Yang Paling Dekat Dengan BD Room Oke Kita Masukkan Dulu Lalu Kita Setting Kita Setting Dia Punya Network Karena Saya Pakai Hotspot Kita Harus Cari Hotspot Internet Internet Post Oke Kita Custom Karena Pakai Wireless Kita Scan Harus Sama Jaringannya Kita Pakai Android Ya Sudah Kita Pakai Android Android Benar Oke Android Sorry Android AP Android Kita Oke Oke Nah Ini password Password dari wifi kita Kita harus isi Oke Udah WPI Sudah Saya Apa Password Hotspot Saya Sudah Saya Masukkan Kita Tinggal Otomatik Yes Geser Aja Ke kanan Terus Nggak usah Pilih Yang lain-lain Enter Kita Back Back Lagi Kita Masuk Ke Internet Search Oke Ini Tinggal Kita Cari Ini Tinggal Cari File Enter Address Jadi Kita Masukin Address Kita Tadi 192 192 192 Sekian-sekian Ini Kita Search Oke Nah Kita Masuk ke Nordumper Ini fungsinya Buat Apa Coba Sebentar Saya Besarkan Dulu Oke Ini Nordumper Buat Apa Kalau Sewaktu-waktu Kita Mau Apa Namanya Ini Nordumper Kita Tarik Data Ini Kita Tarik Data Dari Data Di Isinor Kita Tarik Dulu Kita Simpen Di Flash Disk Oke Ini Ada Cara Sebenarnya Cara Teraman Kalau Seandainya Nanti Kenapa Kita Masih Punya Backup Data Jadi Kalau Seandainya Break Atau Soft Break Kita Masih Bisa Beresin Oke Itu Cuman Buat Apa Namanya Pegangan Aja Buat Kita Kalau Seandainya Terjadi Apa-apa Dengan Datanya Data Dari IC Tersebut Oke Kita Dump Dulu Ini Kita Lagi Mau Narik Dulu Narik Data Oke Ini Hasil Datanya Hasil Data Yang Kita Tarik Tadi Ada Disini Nah Ini Adam Hacks Kita Bisa Lihat Ini Saya Besarin Dulu Nah Ini Dump Hacks Ini Data Yang Tadi Kita Tarik Dari Data Asli Dari Mesin PS3 Tadi Oke Kita Nanti Cek Kita Pakai Dump Statistik Kita Tinggal Drop Tahan Oke Disini No Error Nah Disini Ketauan Semua Ini Region New Zealand Ya Semuanya Sudah Oke Semua Sekarang Kita Karena Ini Saya Kasih Tahu Ini Langkah Seperti Ini Langkah Teraman Jadi Kalau Sewaktu Waktu PS Anda Nge Break Anda Punya Save Ada Save Data Asli Dari Mesin Ini Ya Data Asli Dibilang Penting Juga Enggak Penting Dibilang Apa Enggak Penting Ya Ya Penting Kalau Enggak Penting Ya Nanti Kalau Sandainya PS Yang Anda Kerjakan Itu Terjadi Break Anda Punya Save Data Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Right Nor Kita Balik Lagi Ke Mesin Oh Ya Satu Lagi Saya Lupa Bilang Tadi Udah Damnya Kita Ambil Jangan Lupa Untuk Disimpan Ya Terserah Dimana Di Seluar Atau Di Komputer Atau Di folder Mana Yang Pasti Anda Harus Ingat Foldernya Dan Ingat Juga Untuk Data Tadi Yang Kita Tarik Untuk Mesin Yang Mana Ya Terserah Anda Bisa Masukin Kodenya Menurut Barcode Mesin Atau Nomor Mesin Ya Terserah Oke Sekarang Kita Masuk Ke Balik Ke Mana Ke Write Nor Ya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Non Atau Nor Writer Oke Saya Gedein Dulu Ya Bisa Dilihat Sini Nah Disini Ada Non Ada Non Ada Nor Nah Non Atau Nor Ini Tergantung Dari Mesin Anda Kalau Mesin Anda Slim Itu Pasti Nor Semua Tapi Kalau Mesin Anda Fat Belum Tentu Itu Nor Ada Nor Ada Nan Jangan Sampai Salah Biasanya Kalau Port AV Jauh Dibanding Dengan Port Buat Kabel Power Slot Power Itu Kebanyakan Nor Kalau Nan Antara Kabel AV Dan Slot Power Dekat Itu Kebanyakan Nan Atau Dipastikan Nan Oke Karena Ini Mesin Mesin Slim Jadi Kita Pakai Yang Nor Oke Nah Kita Sudah Sampai Nor Kecilian Lagi Nah Untuk Supaya Lebih Percepat Sama Langkah Langkahnya Kayak Tadi Kita Masukkan Ke Apa Ke Tools Delete Cookies Tools Lagi Delete KC Yes Kita Ketuz Lagi Delete Autification Information Oke Baru Kita Masukkan Write To Nor Flash Memory Oke Langsung Sukses Kita Tunggu Sampai Bit Bit Untuk Sampai Mati Baru Setelah Mati Kita Nyalakan Kembali Langsung Kita Update Ke OFW Oke Ini karena Hang ya Kita bisa Lihat Screennya Hang Kita Lihat ya Hang Berarti Kita harus Ulangin Lagi Dari Awal Kita Matikan Aja Power Dari Tombol Dari Mesin Dan Kita Ulangin Lagi Jangan Sampai Dia Hang Kalau Hang Sudah Pasti Gagal Din Aja Iycake Jangan Orang Far Yesin At selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai bip 2x kalau sudah 2x kita cek nyala tidak kalau misalnya nyala baru kita masukkan ke update langsung ke OEV 482 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu tandanya mesin sudah di downgrade dengan tadi tanda tididit itu berarti mesin sudah di downgrade jadi kita cabut dulu IC nya flash disk nya nah sekarang kita masukkan kita nyalain dulu kalau misalnya memang sudah nyala baru kita masukkan flash disk yang isinya CFW 482 oke sudah nyala ya ini kita masukkan dulu ke USB oke kita matikan dulu ini kita masukkan USB sekarang kita matikan nah kita sudah masukkan ke apa flash disk nya ke slot USB nya nah untuk menjaga jaga kita waktu mau update nya ke CFW 482 harus dengan cara save data mode recovery mode ya biasanya orang bilang recovery mode ini cara yang lebih aman oke untuk gimana cara ngeluarin recovery mode nah itu bisa ke youtube saya yang lain judulnya kalau gak salah cara mengeluarkan save recovery mode oke kita langsung sistem update oke dia minta update karena kita sudah masukkan apa USB nya nanti dia detect USB nya keluarnya apa kita lihat aja dulu dan juga tentunya Oke, karena ini lama Untuk mengurangi durasi Waktu Maka saya pause dulu Oke, sudah masuk 41% 42% sampai nanti full Biasanya kalau sudah 50% ke atas Langsung cepat Oke, kita tunggu sampai 100% Kalau sudah 100% Oke, ketahuan disini Sudah masuk Version Verox Berarti sudah masuk CFW Jadi ya Langsung kita iakan saja Mencet tanda PS tadi Di pada stick Kita tunggu lagi Ini seperti Sama halnya seperti kita Waktu mau update saja sih sebenarnya Oke, kita Otomatis langsung update Oke, kita tunggu Sudah 100% Dia akan restart lagi Kita lihat hasilnya dari Kita update CFW Oke, sudah keluar Cobra Verox Berarti mesin ini Mesin PS3 ini Sudah di downgrade Ya, bisa lihat disini Ada package manager Dimana nanti kita masukin Package manager ini Di multiman Kita bisa install multiman disini Berarti sudah selesai Tutorial saya Dimana Membahas tentang Downgrade PS3 Tanpa bongkar mesin Saya bilang ini Downgrade PS3 ini Dengan cara Bisa dibilang online Ya Buat Kata-kata terakhir Buat saya Semoga Tutorial ini Bisa merumat Buat kalian semua Yang belum like Atau yang belum share Silahkan share Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe Saya hanya membagikan tutorial ini Sedikit ilmu dari saya Supaya kalian Juga menambah wawasan kalian Oke Sekian dari saya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Dan jangan lupa Untuk Like Share Dan subscribe Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.